Pemirsa menuju pemilu 2024, DPW Partai Perindo, Kalimantan Selatan mengelar rapat koordinasi untuk permintaan strategi pemenangan. Sementara di Manggarai Nusa Tenggara Tibur, Partai Perindo bersama para bacalaknya mengelar rapat koordinasi untuk pemantapan pemenangan menuju pemilu 2024. DPW Partai Perindo, Kalimantan Selatan mengelar rapat koordinasi wilayah atau RAKORWIL dan konsolidasi bacalak di salah satu hotel di kota Banjarmasin. Dalam rapat yang dihadiri, Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo ini membahas strategi dalam meraih suara serta cara mengait pemilih milenial di pemilu 2024 melalui berbagai program partai. Kita ingin merebut kursi di dua dapil untuk DPRT. Jadi karena ini adalah ada dua dapil harus dapat satu-satu, yang turunannya itu harus mendapatkan kursi di Kabupaten Kota sama prokudisi, maka pertemuan hari ini adalah bagian dari briefing politik. Rapat koordinasi ini dalam rangka untuk persiapan pemilu 2024. Target kita jelas harus menang, ya itu target optimis. Kita harus menang di 2024. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai mengelar rapat koordinasi dengan Karolus Karnilando, bacalak DPRRI DAPIL 1 NTT. Rapat ini sebagai ajang pengenalan sekaligus menyatukan visi-misi para bacalak untuk pemenangan di 2024. Ya, elektabilitas perindo terus naik, ya sudah mencatat ya lebih dari 4 persen. Dan kita harapkan bahwa pada saat pemilihan tahun depan, itu nanti ada ya satu atau lebih orang, ya DPR RI dari NTT 1. Partai Perindo terus mengokohkan kekuatan, soliditas, kekompakan antar kader dan para bacalaknya untuk meraih target bubble digit pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.